Yap, ganti pose boleh Halo teman-teman, kembali lagi bersama Nathalie Zen Hai Nathalie Zen, ini karirnya gak cuman di acting Dia juga terjun di musik, sudah mengeluarkan beberapa nanti juga Dan isi OST juga, dengan followersnya besar Rp 1.400.000 Mantap sekali Jadi pertanyaan saya adalah How do you feel ketika sudah menjadi orang atau teman? How do I feel? Sejujurnya dari awal aku berkarir, aku gak pernah kepikiran bakal bisa nyampe di titik ini Karena awalnya tuh aku kayak ngejalanin aja Karena awalnya dari kecil tuh cita-cita aku sebenernya jadi penyanyi, Kak Terus nyemplung kayak, nyoba nyemplungin diri di persyutingan Jadi ternyata aku suka, I got the passion terus dirukung dengan kesempatan kalian yang diberi sama Tuhan Aku mau ngejalanin makin happy, makin happy, makin happy Terus aku mikir ke gue sukses nih, di acting atau di nyanyi Pokoknya dua-duanya gue harus bisa, harus jadi Jadi itu yang motivasi aku sampai sekarang Dan bersyukur banget Dapat keluarga yang bener-bener support aku ya Di dunia entertainment Kalo nanya, gimana rasanya udah biasa ya? Gak, kalau kalimatnya nanya gimana rasanya gitu kan biasa banget gitu How do I feel kan cukup membedakan How do I feel yang pasti bersyukur banget Seneng banget Suatu kembangan tersendiri Bisa bikin keluarga aku bangga sama aku, happy sama aku Jadi orang yang berguna Buat banyak orang yang dari karya juga Karena merasa aneh sih Aneh kenapa? Gimana ya? It's like ya mungkin Ya step by step di namanya rasiko artis ya Awal-awal yang ingin kemana-mana Oh iya, kadang-kadang keborong Mudah-mudahan gitu Aku karena orangnya tuh cuek So cuek kita bisa pakai baju tidur ke mall juga bodoh banget Kayak baju tidur gak dandan ke mall jalan Masalahnya sekarang Aku pucel kayak gitu juga orang kenal Begitu loh Maksudnya kayak misalkan aku ke mana-mana pakai baju tidur Terus kayak aku ke mall gak dandan nih Pakai masker pula tetep aja ada yang kenal Ayo yang kenalin Tetep, jadi aku kayak Aduh ini Bagus banget Aku bilang ini kenanda nih, kenanda dong Tapi kayak yaudahlah yuk, bakal aja Udah pasal gitu Kayak iyaudah gue mau tanya-nya Terus banyak sih komenda lucu-lucu sih Kadang kayak pas dinalori hati keman persyutingan Aku jadi antar bonus banget Kayak antar bonus parah Pas ketemu, aku kayak Hai, halo, hai, halo Coba karena bangun gitu Dan gue kayak Kok gak ada galak-galaknya? Kok beda banget sama si Agner di film? Ya ampun, akhirnya kecil banget ya Kalau gak mau gitu Ya akhirnya kecil banget ya Ya ampun, kecil gitu kok Kan si 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 jeng belut Kok si si katanya diWhatsa Terus saya pada bilang Kadang ada yang ngomong kayak Ih ketempatan aslinya Aku kayak, oh iya I don't know whether itu compliment Or not Tapi ya, aku cuma beritahu Kayak masih udah nonton Ya ampun Kok abalagi ya Kadang kita diiflik sama orang As a special person Padahal kayak kita yang kadang rasa kayak Guys, this is too much gitu Tapi manusia juga kok Kayak plus-minus sih Plusnya mungkin sebagai orang artis yang berkarya Dan pun jatohan aku dikenalkan asa karya ya buat tentasi Jadi it's a privilege Negatifnya mungkin it's above righteousness Dan apa ya Udah risiko sih masalah jadi artis itu Namanya haters, namanya ujatan negatif dan orang Itu pokoknya mau gimana kita baik Mau artis ga artis tetep aja pasti Orang akan mencari celah buat negatif kita Buat dunia kita kayak jatoh Tentangnya mau kita artis bukan artis ya But like no one's fair fact Ga ada yang kumpulan juga ga manusia Artis juga manusia gitu Kadang resikonya aja apa ya Kita lagi cape banget Tapi fans minta foto ini Aku sih seneng-seneng aja sih Tapi walaupun saya udah tutup banget Yaudah ayo putong Tapi sekarang mereka sangat seneng-seneng Insik Itu sebuah mereka juga sih Maksudnya kayak Kenyakan Yang salah satu saya Kalo support aku Jadi aku inget gitu loh Kayak Ih gila Tampak 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 Tampak